Film ini mengisahkan tentang Aina, Zoe Abbas Jackson, seorang remaja muda cantik yang harus memilih cintanya saat tiga pelamar bersaing untuk mendapatkan hatinya. Aina merupakan seorang anak yatim piatu. Sejak ia dalam kandungan, ayahnya telah meninggalkan dia selamanya. Tidak lama kemudian, ia juga kehilangan ibunya saat Aina masih kecil. Karena keadaannya sebagai yatim piatu, ia diasuh oleh paman dan bibinya. Namun, di situ Aina lebih memilih menghabiskan waktu bersama teman-teman dan guru serta kiai di pesantren. Di pesantren, Aina dikenal sebagai santri yang rajin dan cerdas serta berprestasi. Pesona Aina yang anggun dengan balutan hijab dan keanggunan ahlaknya, mampu menarik hati dari tiga orang yang berebut mendapatkan cintanya. Ia harus benar-benar mempertimbangkan pilihannya dan memilih satu di antara tiga sosok laki-laki tersebut demi kebahagiaannya. Aina pertama kali diperkenalkan kepada Gus Afif, Ari Irham, dan pertemuan pertama itu membuat keduanya jatuh hati. Gus Afif merupakan anak pemilik pondok pesantren yang lulus dari Universitas Al-Azhar di Mesir dan juga jago silat. Dengan sosoknya yang tampan, hingga menarik perhatian para santriwati di pesantren tersebut. Namun, di sisi lain Aina tidak bisa langsung memilih Gus Afif. Ia harus menghadapi dua laki-laki lainnya yang juga datang untuk melamarnya. Aina pun dihadapkan dengan tiga laki-laki dengan kepribadian dan latar belakang yang berbeda. Hal ini membuat Aina kebingungan. Ia sulit memilih lantaran harus memilih dengan bijak dari ketiga laki-laki tersebut. Seiring berjalannya waktu, Aina sudah memutuskan siapa laki-laki yang akan ia pilih. Namun, ia harus terus berdoa agar pilihannya tidak keliru. Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apakah Aina memilih seseorang tepat untuk dijadikan pendamping hidupnya? Dan siapakah laki-laki yang dipilih Aina sebagai calon suaminya? Terima kasih telah menonton!